Teman-teman, ini ada sedikit revisi untuk remesurement. Jadi remesurement itu, revisinya di sini. Jadi untuk patent amortisasi, dia nggak perlu penyesuaian kursus. Jadi dia langsung aja. Jadi kan, ini kan implied value-nya 133, ekuitasnya 1280, berarti patent 5333 selisihnya. Nah itu amortisasinya itu langsung dibagi. Jadi langsung dibagi misalnya 5. 5 atau berapa ya dia? 10 ya, 10 sorry. 10. Eh, apa sih? Dibagi 5 ya, dibagi 5. Jadi, sorry ya keulang. Jadi dia patent ini langsung dibagi 5. Nah, terus patent sisa, berarti langsung. Nah, berarti dia nggak perlu ada ini ya. Jadi dia langsung, dia nggak perlu ada penyesuaian kursus. Jadi sekali lagi, kalau metode remesurement, dia nggak perlu ada penyesuaian kursus, dia langsung patent dibagi 5. Jadi nggak perlu ganti-ganti kursus lagi. Berarti dia nggak ada ini ya, nggak ada kenaikan atau penurunan patent. Jadi cuma ini. Jadi sekian ya. Itu untuk revisi untuk remesurement sama yang ini. Yang pas hitung inventory, ending inventory-nya, dia pakai kursus pembelian terakhir. Kursus pembelian terakhir ya. Oke, sekian untuk remesurement. Terima kasih.